yang selalu bantu Bapak Bapak masih ingat waktu Bapak lagi profesi psikolog ibu mengeluarkan apa rupiah demi rupiah dari kotak kaleng kongnya yang bilang ini hasil kamu harus sabar kamu harus prihatin biar sukses itu yang selalu bertanamkan kepada anak-anaknya biar terus rajin puasa supaya anak-anaknya berhasil, terima kasih ibu selalu berpuasa buat kami, anaknya sehingga kami bisa sampai ke tahun ini buat Bapak yang sekarang sudah ada disuka terima kasih atas contoh telah ada kesabaran dan kejujurannya kepada kami anak-anaknya yang berusaha menjaga hartanya menjadi harta yang halal buat setiap yang masuk dalam tubuhnya tubuh anak-anaknya sehingga kami menjadi anak-anak yang baik anak-anak yang suha buat istri saya saya boleh berurau-urau terima kasih sudah menjaga anak-anak kita di saat-saat simpunnya ayah menyelesaikan tesis tetap sabar tetap berjuang sampai kemarin harapannya ini miliki momongan akhirnya gak jadi karena begitu cintanya begitu kerja kerasnya untuk bisa bersama-sama dengan anak-anaknya bisa selalu mendidikan anaknya dengan sebaik terima kasih terima kasih terima kasih